Seorang pria yang menjadi buron polisi sejak 2 tahun lalu karena terlibat pembacokan di SPBU Kertijayan Pekalongan berhasil ditangkap. Kasus ini sempat viral di media sosial karena polisi dianggap lamban menangani kasusnya. M.Y. Warga Buaran Kabupaten Pekalongan tak berdaya ketika dikawal sejumlah petugas resmopores Pekalongan Kota untuk menjalani pemeriksaan. Dia ditangkap di Banyuwangi, Jawa Timur setelah buron selama 2 tahun akibat melakukan pembacokan terhadap warga di SPBU Kertijayan, Kabupaten Pekalongan 2 tahun lalu. Aksi pembacokan ini viral karena terekam kamera CCTV di SPBU tersebut. Sejumlah netizen sempat mempertanyakan keseriusan jajaran polres Pekalongan Kota dalam menangkap tersangka pelaku pembacokan tersebut. Karena setelah sekitar 2 tahun belum juga berhasil diungkap. Kapolres Pekalongan Kota AKBB Brayudia Widyatmoko menjelaskan aksi penganiayaan itu bermula ketika tersangka EMI tersinggung terhadap korban akibat suara sepeda motor korban yang keras. Akibat perbuatannya tersangka akan dicerah dengan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Komitmen kita untuk seluruh tindak pidana yang terjadi di wilayah Pekalongan Kota kita berkomitmen untuk menuntaskannya. Sehingga kami juga mengimbau pada seluruh warga masyarakat Pekalongan utamanya dan seluruh rekan-rekan awam media. Mari kita bekerja sama dengan baik apabila ada informasi-informasi mengenai para pelaku tindak pidana, tolong segera diinformasikan kepada kami. Ditambahkan oleh Kapolres tersangka membutuhkan waktu lama untuk ditangkap karena yang bersangkutan kabur keluar kota dan menjadi ABK kapal ikan yang mendarat tiap 6 bulan. Kebetulan saat kapalnya mendarat di Banyuwangi, Polres Pekalongan Kota mendapatkan informasi tersebut dan langsung mengirim anggotanya untuk melakukan penangkapan.